Nah, sekarang karena aku udah nanya ke feedback ke beberapa teman-teman yang ada di sini, sekarang kita akan masuk ke acara inti kita hari ini, yaitu kita akan berinteraksi dengan Medir. Oke, mungkin sebelum itu aku bakal mengundang dulu moderator kita malam ini. Halo, Kak Delna. Oke, Kak, suaranya belum masuk. Belum, Kak. Oke, mungkin sambil menunggu ya. Nah, jadi malam ini nih teman-teman, kita sambil menunggu nih dari moderator kita. Kita hari ini akan membahas apa aja sih? Nah, mungkin nanti teman-teman kita akan membahas terkait ya seputar bahasa Korea juga. Dan kita pastinya nanti juga punya kesempatan nih teman-teman kayak Sisi buat berinteraksi langsung sama netif nih dari Korea Selatan. Jadi nanti teman-teman bakal diperbolehkan, yang mau nih yang ngobrol sama netif, diperbolehkan banget nanti Kak Delna bakal bantu teman-teman untuk berinteraksi. Oke, belum masuk, Kak. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Ini sedikit kendala nih. Aku harap teman-teman bisa sabar dikit ya. Oke. Mungkin aku mau baca ini sedikit feedback deh dari masing-masing anggota Korea Sisi untuk sem-sem yang udah ngajar teman-teman Korea Sisi. Aku baca satu-satu ya mungkin. Nah, ini ada satu, aku anonim ya, aku nggak akan sebut siapa, ada yang menyatakan seperti ini. Senang banget bisa ditutor sama Kak Suha, cara pengajarannya juga cepat masuk. Aku sedih banget selama lima minggu cuma bisa masuk tiga pertemuan. Pokoknya the best deh buat Suha Sam. Oh ya, apalagi Pak Sam Suha bikin video, aku terharu banget kek. Ya Allah, jarang-jarang orang yang cuma ngajar sesingkat ini, kok bisa setulis itu ngajarnya? Sampai Sam Suha bikin video mana suaranya gemeter. Juga suasananya terharu. Aku kan jadi ikut nangis. Pokoknya first feature language yang aku angin jempol banyak buat Sam Suha deh. Makasih banyak Kak Suha. Oke, pesannya, karena ini direkod, aku bisa sampein di Kak Suha saran-saran atau feedback yang teman-teman kasih. Di situ ada yang kedua, untuk Kak Sera. Ada yang bilangnya gini, Kak Sera selalu memberikan motivasi pasti di awal, sebelum kelas, atau di beberapa waktu, dan juga ngasih contoh penggunaan kata yang benar, seperti apa. Kak Sera juga sabar ketika mengajarkan ada materi yang belum dimotif, yang seharusnya itu di awal baca bahasa Korea dan mau membahasnya. Kalau Kak Sera baca, cuma mau bilang terima kasih dan terima kasih udah mau sabar dan mengajarkan kita. Kita ini dengan sukarela meluangkan waktunya. Oke, aku bakal sampein. Lalu yang ketiga nih. Oke, ini buat Kak Delna. Nah, susur Kak Delna seru dan banyak menginspirasi juga memotivasi, khususnya untuk mengatur dan memanfaatkan waktu. Waktu mengajar juga mudah dipahami, karena selalu ada homework. Meskipun baru belajar bahasa Korea untuk pertama kali, tetapi kata-kata baru dan gamer-gamer yang ditelajari sangat membantu untuk mengenal bahasa Korea itu sendiri. Oke. Oh, ini ada yang bilang. Mungkin tempat-tempatkan siapakah itu? Kalau misalnya teman-teman yang tadi merasa pernah menyampaikan feedback seperti itu dan pengen langsung ngomong gitu kan. Boleh banget teman-teman. Siapa tahu kalian malah ingin menyampaikan secara langsung biar pesan-pesannya lebih langsung tersampaikan. Karena ini direkod teman-teman. Jadi pasti akan terlihat nih sama Senjuhak, Kak Hera, dan Kak Delna juga. Oke, mungkin aku stay dulu sebentar, teman-teman. Oke, aku pengen ini nih. Mungkin karena kita nunggu Kak Delna sebentar ya, teman-teman. Aku mau lihat reaksi teman-teman dong. Masih stay di sini kah? Boleh banget diramein di kolom chat. Teman-teman diramein aja di kolom chat. Kalian masih excited? Kalian masih stay di sini kan? Aku pengen lihat nih. Takutnya karena kelamanya teman-teman. Kita dari Euclation agak meminta maaf karena ada sedikit kendala teknik ini teman-teman. Oke, masih. Mungkin sambil nunggu. Oke, admin selalu setia ya. Terima kasih loh admin. Oke. Mungkin aku, tadi kita nanya kabarnya cuma sebentar ya. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang mau berbagi cerita lucu selama di minggu ini, boleh banget nih nemenin aku. Mungkin bisa malah menghibur teman-teman semuanya nih. Mungkin dari teman-teman ada kejadian lucu. Atau mungkin ketemu kucing lucu di jalan. Atau misalnya kalian nemu ada... Oke, gak apa-apa. Kalau emang gak bisa, kayaknya teman-teman. Boleh banget nih. Atau mungkin kalian ketika aja di kolom chat, kalian ada enggak kejadian lucu atau menarik banget. Random banget ya. Ini salah satu cara biar kalian, biar aku bisa stay, bisa interaksi sama kalian semua nih. Oke, oke kalau misalnya kalian stay di sini, mau nanti mendengarkan diskusi Kak Adelna, bakal itu gak apa-apa teman-teman. Oke. Ingin tahu nih aku. Atau mungkin admin, boleh sini enggak? Aku mau nanya dong, admin seminggu ini nyapain aja. Halo? Admin, nyala keis ya. Suara aku kedengeran enggak? Masih putus-putus? Enggak, Kak. Masuk. Oh, udah gak masuk. Eh, udah gak putus-putus ya. Udah, udah. Di akun yang satunya tadi enggak bisa join sih. Ya, iya lah. Oke. Aku pakai komputer aja kalau gitu. Oke, sip. Oke. Oke, Kak Adelna. Sebentar, satu menit aja sebentar. Oke, oke. Gak apa-apa. Sampai jumpa. Oke, udah siap nih. Oke. Gak putus-putus tapi ya. Gak putus-putus kan ya? Aman, aman, aman. Oke. Terdengar dengan jelas. Oke. Kak Adelna, gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Gimana yang lain ke semuanya? Maaf nih, telat banget nih. Dari kendala aku juga baru sampai. Terus abis itu, ya baru sampai terus prepare banyak hal. Jadi, gak siap banget nih. Maaf banget buat teman-teman semua yang udah nungguin dari tadi. Rigu Hyong, Cisung Amida. Oke. Itu aja. Mungkin kita boleh mulai hari ini. Aku ambil alih kali ya, Manda ya. Oke, Kak. Silahkan. Oke, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya kalian semua? Nah, malam ini aku bakal temenin kalian bersama... Aku panggil dia Hyong ya. Uri Hyong nih. Irmi Ho Sok Jun. Namanya Ho Sok Jun. Jadi, buat teman-teman mungkin yang belum tahu, namanya Ho Sok Jun. Kuliahnya di Seoul... Teman-teman, ini nanti bahasanya kebanyakan pakai bahasa Korea. Jadi, nanti teman-teman kalau misalnya nggak tahu, akan aku repeat ulang atau aku translate ya. Jadi, ada beberapa pertanyaan. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh banget langsung drop di bawah. Ada yang... Naomi semangka, oke semangka. Nah, boleh kalian drop di bawah. Nanti pertanyaan-pertanyaan bakal aku artikan dalam bahasa Korea. Dan mungkin aku bakal tanya sama Hyong ya. Oke, Hyong, 우리 지금 시작해야죠. 네, 시작합시다. 네, 시작합시다. 친구들, 시작해요. 네, 지금... 혹시 일단은 인사 먼저 해주세요. 한국어로 그냥 할게요. 네, 한국어로 해도 돼요. 네, 안녕하세요. 저는 서울에서 살고 있는 허석준이라고 하고요. 그다음에 오늘 초대해준 친구랑은 예전에 제가 알고 있는 인도네시아 친구를 통해서 안산이라는 동네에서 알게 되었고 오늘 또 여러분들과 함께 한국어에 대해서 그리고 한국에 대해서 얘기할 수 있는 자리가 되어서 기쁩니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. masuk ke sini. Dia juga bisa sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Jadi, teman-teman kalau ngomong bahasa Indonesia, dia baca, mungkin dia paham. Cuman ngomongnya agak susah. Jadi, buat teman-teman kalau mau tanya dalam bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Nanti bisa di... Mungkin dia bakal ngerti. Atau mungkin, yang juga boleh banget. Itu juga boleh banget. Jadi, bilang, oh, apa, ganteng, ya. Belakal, oh, caseng, gitu. Kan juga boleh. Keserahan. Nanti kalian boleh komen, apapun di situ ya. Oke, ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang dari kita nih. Kita sudah buat. Santuy tuh, katanya. Santuy aja. katanya santuy aja tuh. Hiong, 이름, ID, soju seyo kokis seyo. Tame ke cinggu dari Yamaha. Follow-al suju seyo. Teman-teman yang mau follow Instagram-nya, boleh banget nanti follow ya. Nah, sambil dia ngetik, sambil aku tanya ke dia ya. Nah, Hiong, Okshi, Hanggokonun siyokmada saturi 있잖아요. Hanggokin과 tewawalde isaturi mankem junghoang가요? Jadi, 잠시만요. Jadi aku tanya, kan setiap kota itu banyak nih, kayak aksen gitu ya. Beberapa aksen kayak Seoul mungkin dari kota-kota lain itu aksennya berbeda. Nah, apakah aksen itu penting banget tuh di Korea? nanti bakal dijawab sama dia. Jigem, Tame namanya. Hiong, 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 Jadi aku translate ini apa yang dia ngomongin. Jadi setiap kota itu sebenarnya punya saturi atau aksen atau dialek. Jadi teman-teman ini kalau punya di kota seperti Seoul, terus habis itu di kota-kota seperti Degu, itu punya aksen sendiri-sendiri. Cuman mereka paham sebenarnya apa yang dijelaskan. Kita kan benar-benar beda bahasa. Kalau bahasa Sunda, bahasa Jawa itu beda. Kalau ini itu sebenarnya tetap bahasa Korea, cuman cara penyampaiannya saja berbeda. Masa juga di jenis, seujudah jenis terlalu. Masa apa yang ada di jenis di jenis di jenis, Jenggjah dengan seujudah jenis terlalu? Jenggjah dengan seujudah jenis terlaluan kecil. kalau kalian ke Jeju, orang Korea juga gak tahu apa yang orang Jeju ngomongin, pakai bahasa mereka karena Saturi atau dialektinya berbeda Jadi dia tuh berbeda banget cara ngomongnya, sama bahasa Korea tuh beda banget gitu. Jadi orang Seoul, orang kota-kota, karena mereka pulau, jadi mereka nggak bisa benar-benar paham apa yang dimaksud di situ. Cuman kalau mereka bisa bahasa Korea, dalam maksudnya menggunakan bahasa Korea formal, mungkin pasti paham mereka ya. Dan selalu, kawan-kawan www.kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya? Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Kalau di Indonesia mungkin sama ya, kurang lebih enggak ada yang berbeda. Kalau dulu mungkin di bahasa Jawa itu ada. Ada bahasa, apa sih namanya, Kromo Injil dan lain-lain gitu ya. Kalau bahasa Jawa itu kan aku enggak tahu, aku lupa namanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya di Korea itu juga sama, ada kayak gitu. Jadi teman-teman yang mau tanya boleh dijawab dalam bahasa Korea enggak apa-apa. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris juga boleh nanti aku coba translate in. Jadi kalau teman-teman mau tanya, boleh banget tanya gitu. Oke, 다음 질문은, 우리가 한국어를 사용할 때 비해해야 할 것들이 있나요? 한국어를 사용할 때 외국인 친구들이 가장 어렵게 생각하는 것은 바로 존댓말이죠. 네, 맞죠. 네, 그렇지만 한국은 이전부터 어린아이와 어른들의 경계선이라고 하죠. 그 라인이 되게 명확한 나라예요. 그래서 뭐 뭐 인도네시아에서는 밥 먹었어. 밥 먹었어요? 어떻게 말하나요? makan. 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 네, makan. 그런데 우리나라에서는, 한국어에서는 어른들한테 먹었을 때는 진지 드셨어요라는 아, 그렇게. katanya ada yang beda, 이런 것도 있고. 아, katanya ada yang beda, okei. 네, 그런데 저희는 일반 친구들한테 할 때는 그냥 밥 먹었어 라고도 사용하고, 그다음에 아이들한테는 밥 먹었어 라는 말도 쓰기도 해요. 그래서 이런 나이에 따라서 다른 단어들이 있기 때문에, 그런 것들을 조금 공부할 때 더 열심히 공부해주면 조금 더 록하겠죠. 네, 그렇게 있어요. 네, 그래서 if we hear that many of us if we has said we should engage with some of the rangers that are relevant to us. 또 다른 문장은 예를 들어서 언어를 but not like 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 we 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 Itu mau ngobrol sama orang tua, mau ngobrol sama siapa, yang orang lebih dekat atau teman gitu. Itu kita sama aja gitu kan. Itu pakai bahasanya yaudah kita mau makan gitu. Tapi kalau misalkan tadi kata dia itu ada beda tuh gitu. Kita ngobrol sama dia itu sama orang tua itu ada bahasa khususnya juga gitu. Nah jadi teman-teman mungkin kalau belajar lebih dalam lagi itu bisa nanti mempelajari bahasa-bahasa yang memang hanya orang Korean yang biasa tahu gitu. Biasanya jurin-mal, jurin-mal 많이 같죠. 그런 거는 또 외국인들이 아마 몰라, 뭘 할 것 같아요. Jurin-mal도 있죠. Jurin-mal은 한국에도 많은데 예를 들어서 kah-gong, 요즘에 되게 유명한 jurin-mal이에요. Kah-gong은 카페에서 di-cafe blajar, 공부하다 jurin-mal. Nah jadi kata dia itu kah-gong, berarti kah-gong, kah itu berarti pergi, ya kan? Terus abis itu kong, itu dari kata kong-bu, 맞죠? Berarti kita apa? Kah-gong, tadi apa? Diblajar di cafe ya? Belajar di cafe. Wow, Indonesia-mal jarak거든요, 형i. Indonesia-mal, 이야기해주세요. Indonesia-mal lo. Indonesia-mal lo. That's art. Oh, thank you. 되게 많아요. Oh, number ones more. Diblajar di kata langza. Jen-mal, saya 1omb artisan, saya 1omban 생각해볼게요. I can think of a lot more. Men, ga, MANCHU pelallo. Jorin-mal, jorin-mal, duop term dominasur. TY to Lerja sayaarshan, manchu. Jorin- PRIN-mal, 먼저? HHjarin-mal, wajar di kata langza sie. Jangan lupa like, share dan subscribe Ini ada namanya kata, itu jamancul, jadi itu singkatan dari tiga kata ya. Nah, tadi katanya cayan, cayan suruh ke, mannah, cayan suruh mannahmul chukwana. Jadi, ketemu itu secara natural gitu ya. Nah, ketemu secara natural, jadi kita bisa ketemu kayak aplikasi, dari aplikasi, dari mana. Kayak kita itu kayak unyong, unyong, macu, aning ga? Iya, baca ya, baca ya. Kayak takdir gitu ya. Itu sebenarnya bahasanya itu dari cayan mancul, cuman takdir, tapi dibikin tiga kalimat gitu. Nah, itu bahasa Korea tuh. Jadi, bisa disingkat dari tiga kata. Tiga kata itu disingkat dalam satu kata gitu kan. Dipotong setengah-setengah-setengah, kayak gitu kan. Kayak gitu sih, contoh katanya. Oke, sekarang dari aku udah habis nih pertanyaannya sebenarnya ya. Dari yang lain mungkin ada pertanyaan, boleh nih. Boleh langsung ngomong aja kali ya, dibandingkan apa, aku bacain nih. Ini kayaknya Naomi udah semangat banget nih, Naomi nih. Naomi, mau ngomong nggak? Boleh banget nih kalau Naomi mau ngomong. Atau mungkin Ika boleh, silahkan Ika juga silahkan. Gita juga boleh. Ada yang mau tanya? Silahkan tanya dong. Nggak mau ngomong. Silahkan tanya dong, katanya dong. Ayo, ayo. Siapa nih? Ada yang mau tanya? Shifa mau tanya nggak? Oh, ini ada yang tanya deh. Kalau ada yang apa-apa, aku bacain ya. Nih, dari Teresia nih. Kalau first time chat sama temen Korea, baiknya gimana sih Kak? Kalo di Ansahong-kan aku, aku bercakapin. Indonesia kalau akhir-akhir ini banyak orang korea bergaul sama orang Indonesia jadi biasanya mereka juga ada minat tentang bergaul sama orang Indonesia gitu jadi kenyal hanggung malu kalau pertama kali kalau kalian bisa berbahasa-bahasa korea itu kan joa yo kereso hanggung goro ponce korea rarity sama orang in sn 49 Hai kok kita belajar bahasa indonesian ini ya gimana teman-teman bagus rij nego yang simil abug-ngong-ngong-ngong-ngong-ngong-ngong-ngong-ngong-ngong-ngong-ngong-ngong bahasa Tadi yang komen Citra Eh kok lancar bahasa Indonesia nya Kaget sayang Dikira orang Jawa Dikira orang Jawa ya Oh ya Oke Katanya bagus tuh Bahasa Indonesia nya keren Thank you Oke ada pertanyaan lagi nih Beberapa pertanyaan Ada pertanyaan Nanti saya ke Jakarta ya Oh kapan ke Jakarta Ada waktu gak ke Jakarta nih Mungkin tahun depan sih Oh tahun depan Mungkin akan mulai bekerja di Hyundai Indonesia Tuh di Hyundai Katanya dia bakal kerja di Hyundai Indonesia Teman-teman yang mau datang ketemu Hyundai Jakarta Jakarta Bekasi Oh Bekasi Tuh Bekasi teman-teman yang di Bekasi Boleh banget tuh dateng ya Jakarta Bekasi katanya tuh Wow Tuh teman-teman Wah deket rumahku Kata admin Admin nya bilang deket rumah dia katanya Oh Si besok Nanti ada kesempatan Ayo Ayo pertemunya Tuh kan ada kesempatan bertemu Iya Tuh kan ada kesempatan bertemu Banyak caranya Tidak ada tuh Tidak ada katanya ya Jadi teman-teman yang mau Tontakan aja dulu ya kan Oke Ada lagi gak pertanyaan teman-teman Boleh banget nih Mumpung masih Masih punya waktu nih Kita sama Heung nya nih Jilmun ini Nomu tolayo Tuk ke Oh Tolisimaya Ayo Ayo tuh Ayo silahkan tuh Dia kayak Gobrol aja sama kayak Ini Apa Tanya apa Itu sama caru Dia lebih pintar dari aku Bahasa Indonesia aja tuh Ayo Tanya aja Bila Kuliannya Juru sana apa Oke Sekarang Saya Kalau 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 jurusan pertama Adalah Bahasa dan Kebudayaan Tiongkok Dan kalau Jurusan keduanya Adalah Sastra dan Kebudayaan Bahasa Indonesia Melayu juga Jadi dia bisa Bahasa Indonesia Emang belajar Sastra Jadi Heung nya aja Jadi lagi Bener-bener Semangat banget Belajar bahasa Indonesia Kalian juga semangat dong Belajar bahasa koreanya Ya gak Ya dong Ya kan Masa kalah sama Heung nya bisa Bahasa Indonesia Pintaran dia Bahasa Indonesia Pasti banget Kalian gak bisa Pasti bahasa korea Waduh Malu kita malu Ayo Oke Nah중에 Saya Indonesia 공부를 Hal 때 어려운 게 있으면 Saya 한번 여러분들께 Mula Bo Bo Karena 요즘 그거 배웠어요 Que 뭐 Indonesia Prima Asa Pro Asa 이런 거 있죠 Dede 그래서 좀 어려워요 Kata dia Belajar Pribahasa Terus Prasa Itu Susahnya Luar biasa Jadi Jadi Teman-teman Dia bilang Kalau teman-teman Bisa bantu Nanti kita Bantu Aku Untuk Belajar Itu Sempatan Teman-teman Semangat Sempatan Jawab Pertanyaannya Ya Oke Apa itu Sam Tarun Ono Kencana Tarun Ono Oton Tarun Ono Terus Disini ada Dari Siapa Nicitra Jadi Pembimbing Bahasa Korea Aku Mau Nggak Nanti Kita Boleh Kita Jadi Bimbing Bareng-bareng Sama-sama Benefit Ntar Hiongnya Ajarin Bahasa Indonesia Kamu Ajarin Dia Bahasa Eh Dia Bakal Ajarin Bahasa Kore Kui Gaspol Oke Itu Yung Gaspol 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 Mula Mula Apa Teman-teman Gaspol Apa Jawa Bahasa Jawa Gaspol Gaspol Gajah 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 Gaspol Gaspol Gak Henggah Henggah Jadi Dia Bisa Oh Yunggah Gaspol 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 Kernyakkan Jakarta Salam Desu Ingo Jakarta Ingo Bekasi Bekasi Oh karena saya kita bahkan indonesia orang Bekasi hanya orang lain kalau kita bilang Bekasi itu dari dunia lain saya dengkir anak Jakarta Selatan Oh Jakarta Oh Jakarta Asak Asak untuk berpahami Ikan seakan Sepertinya Seakan apakah seperti donc Saya Jaksal biasa, krokyo ke urinan, dugu-dugu, ada yang mau bersuara? Ada yang mau ngomong boleh-boleh, on mic, ini tolong adminnya jangan di off mic-nya biar mereka bisa pada ngomong, ayo teman-teman yang mau on silahkan, cilmun iso itu, Naomi, cilmun, berapa ya on, silahkan, Naomi, silahkan bersuara. Cumbuk, sorry, cilio. Oh, ya cilio. Cokong, 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 cokong. Cokong, cokong. Cokong, 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 cokong. Saya tarang lagi santai. Santai aja dong, santai aja dong, santai dong. Santai ya, santai. Iya. Orang malah. Teman-teman ya, ajarin dong, kata-kata yang Hiongnya nggak tahu, kata-kata gaul bahasa Indonesia apa? Tadak aja, chat! Jat aja, chat! Amat borde哀gat. Borde哀gat ! Borde哀gat! 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 orang yang yang membahasaknya juga saya. Borde哀gat aku. Tadak semua ini, free to tongue yang bagus niyo? Free to tongue-tang? Si. Free to tongue-tang? Apa sih? Oh bisa-bisa Ini bahasa mana ini Kan kalau di Banyak banget kayak Diskriminatif Especially for muslim How to Face it What do you think Muslim people Diskriminasi So how do you think How do you think I can tell you Oh, actually I can tell you Especially Especially When you're in Seoul There are many Muslims You can tell us Jadi kalau di kampus bertemu dengan teman-temannya mungkin tidak ada masalah Karena orang-orang yang tinggal di Seoul adalah kota besar yang Diversitas itu tidak ada masalahnya Tidak ada masalahnya Jadi muslim adalah hijab juga menggunakan sepuluhnya Jadi sepuluhnya tidak ada diskriminasi Terima kasih telah menarik juga ada orang Korea yang beragama Islam gitu jadi nggak perlu khawatir ya jadi teman-teman banyak kok sebenarnya orang muslim juga bahkan orang Korea juga banyak yang muslim sekarang udah mulai banyak yang muslim jadi nggak perlu khawatir gitu kah halal food juga banyak kok saat ini di Itaewon di daerah-daerah manapun itu halal juga banyak jadi nggak perlu terus yang pakai hijab sekarang pun sebenarnya kalau diskriminasi dari satu dari 100% cuma satu persen itu pun ada 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 memang karena karena namanya diskriminasi kita nggak bisa hilangin itu ya bahkan di Indonesia pun orang Indonesia diskriminasi pun juga masih ada ya kan sesama santui aja tuh katanya santui aja Naomi kata gitu oke ya kan sesama 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 ya kan ses Selalu Gwamunernya'man orang yang ada di sestengah Bahasa Inggris yang lainnya Gwamunernya jadi Gwamunernya Dibuang Muju Gwamunernya sana Sudah 30 menit dari Seoul Kamu di rumahnya dia 30 menit dari Seoul Jadi Namanya Goyang Bukan Goyang Namanya nama bangasya itu bangas Goyang ulah dia cancel jadwal dia odemikita Tepuk tangan dulu dong buat Tiongnya. Terima kasih. Dia cancel jadwalnya demi kita, jadi katanya boleh kita tanya lebih banyak. Teman-teman yang mau tanya, silahkan. Mua mau tanya, silahkan. Kalau ada yang suka, saya bisa tanya. Kita dengan, cantai aja katanya. Santuy ya, Tiong? Iya, dengan bebas ya. Dengan bebas. Silahkan, teman-teman ini kesempatan buat kalian loh, tanya. Okeep. Sekiranya looking at МУЗЫКА Jika kami PhD beritahilkan Saya yang分享 untuk yang apa? Terima kasih telah menonton. Aku belajar matakuliah audiovisual Bahasa Indonesia. Tapi aku memang tidak tahu kenapa, tapi dosenya dari Universitas Indonesia. Tapi mungkin dosen berpikir murid-murid yang kuliah di HOOFS, Universitas Indonesia Indonesia. Mereka pinter banget. Jadi dosen pakai news, Indonesia news. Oh, Indonesia news. Itu yang paling banyak. Itu yang menggunakan bahasa Indonesia. Itu yang menggunakan bahasa Indonesia. Tapi orang-orang yang belajar bersama di matakuliah itu, mereka tidak bisa berbahasa-bahasa Indonesia. Mereka bisa tulis, tapi tidak bisa berbicara? Ya, ya. Tapi bahasa Indonesia news itu, aku menggunakan bahasa Indonesia. Tapi itu sangat cepat. Dan dia sangat susah mendengar. Jadi dari penulisan, terus pendengar, sama ngomong, kata dia paling susah itu adalah mendengar. Saya menggunakan bahasa Indonesia. Saya menggunakan bahasa Indonesia. Oh, ini tidak. Apa yang ada? Oh, ini. Oh, ini. Oh, ini. Membaca teks Indonesia. Ya, tapi ini, kalau kita lihat, apa yang sangat mudah. Saya lihat saja. Ini adalah, Kedai kopi dan donat asal Indonesia, apa yang ini? Pertama kali dibuka di Supermall Karawaci pada 2005. Banyak masyarakat yang tidak menyangka bahwa Buatan anak Indonesia. Ya, publik juga sempat kaget. Bahwa ide ini dicetuskan dari seorang penata rambut tersohor, Joni Andren. Ini sangat mudah. Oh, maksudnya. Kalau dicetuskan, kalau saya menarik, saya belajar anaknya. Betul. saya mengajar kepada orang Korea. Jadi, saya sangat mudah. Saya juga sangat mudah. Bahasa-bahasa itu sangat susah. Karena, ini tadi, kita mulai dicetuskan. Kita juga jarang pakai dicetuskan ya. Oh, ini ada tanya nih, 질문 yang banyak ada. Ya, 해주세요. Tanya kalimat gaul, teman-teman. Kita bisa bahasa jawa nggak? Jawa-maranya saya tahu? Jawa-maranya saya ingin tahu. Jawa-maranya saya ingin tahu. Jawa-maranya saya ingin tahu. Saya suka pernah dengar lagu Dangdut. Jawa-maranya saya ingin tahu. Saya suka menonton Indonesia yang paling suka. nanti saya akan belajar dengan MC kita ya. Amanda. Pintar dia. Bahasa-bahasa. Oke. Oke. Kita lanjut. Apa ini? Apa makanan Indonesia yang paling disukai? Apa ini? Rendang. Rendang? Iya. Wow. Oke. Dia paling suka rendang. Kalau aku sukanya sate. Oh. Gende-gende. Kan sih saya. Jail coang bener. Pempek ada ya? Pempek. So, so. Aku juga suka. Pempek goreng kan? Pempek goreng. Aku suka pempek. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih. Anyangasimika. Wah. Kroki kaji. Ho Sok Junsi. Oke. Apabila ingin berteman dengan orang Korea. Hal penting yang harus diketahui di awal perkenalan seperti apa. Tadi kayaknya udah ya. Coba. Tensi semua aja saya. Apabila ingin bertanya. Pertanyaan. 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 Jadi kalau. Di antara. Jadi di antara kalau. Orang Korea dan orang Indonesia ada. Yang paling. Pertanyaan. Perbedaan yang paling besar itu kan. Mungkin agama. Ya. Mayoritas orang Korea yang. Tinggal di. Beragama. Kristen kan. Jadi. Jadi. Kalau orang Indonesia. Mayoritas. Orang-orangnya. Beragama Islam. Jadi. Yang paling penting. Itu. Adalah. Menj товara Allah. Rish. 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 Hart. Jadi. Jadi kalau kalian ketemu. Pertama kali orang Korea. Sama-sama. Rish. Nah. Ada pertanyaan lagi nih. Namsan Tawar berapa jaraknya dengan Namsan Tawar? Saya di Hongkong dari autobai. Oh, dia naik motor ya? Di Korea itu jarang banget loh. Saya menggunakan autobai juga, 자동차 juga. Karena saya pernah tinggal di Taiwan. Oh, dia pernah tinggal di Taiwan tuh. Jadi, saya menggunakan autobai. Autobai menggunakan autobai berapa 25 menit? 25 menit ya. 25 menit kalau naik motor. Tapi di Korea itu jarang banget kalau ada motor. Kalau ke Indonesia, nanti banyak motor ya. Naik Gojek atau Grab. Oke. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih. Apa pernah makan nasi goreng nggak? Pernah makan nasi goreng nggak katanya? Nasi goreng, mungkin ada yang makan? Nasi goreng, mungkin ada yang makan? Saya benar-benar suka. Nasi goreng, rendang, juga suka makan. Kemudian, Mereka termasuk pasif, tapi paham ya kak? Oke. Maksudnya gimana nih pertanyaannya? Mereka nggak tahu ini maksudnya pertanyaannya. Oke lanjut. Kenapa tertarik belajar sastra Indonesia kak Jun? Ada goal tertentu yang bikin tertarik untuk mempelajari. Tapi, 왜 Indonesia, Indonesia, Hakkwarar Sontakeyo? Mereka namun? buildsi ini בא�嗎? I om ada love story. Dia ada love story! Belajar bahasa Indonesia karena ada love story oke? Karena saya, terima kasih saya. Ternah, Oke. U-K? 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 U-K-! jadi dia pernah tinggal selama di Taiwan satu tahun di Taiwan itu banyak banget orang Indonesia banyak ya kan TKW Taiwan pekerja kuliah banyak lah di Taiwan lah ya nah itu dia kenal sama orang Indonesia di Taiwan gitu jadi dia kenal orang Indonesia nah dari situ dia bermula lanjut kenal orang hanyika Tetapi aku tahu bahwa orang Indonesia orang, orang Syria pada saat ini orang Malaysia adalah orangsa 중국mya tidak menyesuaikan. Jadi aku suka, tapi dia tidak menyentuhkan. Dia bilang, dia sebenarnya suka, karena dia kenal, aku jadi suka. Tapi dia, pertama, kemarin adalah bahasa Mandarin. Nah di Taiwan kan pake bahasa Mandarin. Cuman si ceweknya ini gak bisa nih pake bahasa Mandarin. Jadi dia gak bisa koneksi nih gitu. Gak bisa ngobrolnya gak masuk gitu. Akhirnya mungkin karena itu dia bakal mulai nih. Kasiyo. 그래서 제가 너무 좋아해서, ah 어떻게 하면 그 친구한테 잘해줄 수 있을까? 해서 Indonesia 노래를 배웠어요. 근데 그때가, Chantik. Chantik. 노래 알죠? Adati yang termanis dan pun isimta. 그거를 제가, 공부해서, 불러줬어요. 여기까지, lanjut. Kata dia, dia pernah belajar, saking sukanya dia sama si cewek itu, dia belajar dari, belajar bahasa Indonesia dari lagu. itu judulnya, aku aja sampe gak tau ya? itu judulnya, lagunya namanya Chantik. Kahitna. Kahitna. Kahitna ya? Ya. Jadi dia belajar bahasa Indonesia dari lagu itu. 근데, 목소리가 좋아요. 네. 그래서, 이제 그거 불러주고, 이제 친구가 됐는데, 안타깝게도, karna bahasa nya, 그때 제가, 잘 못했어요. 그리고, 제가 한국에 오면서, 이제 헤어졌죠. 그래서, 한국에 와서, 제가 군대에 갔어요. 네. 군대에 갔는데, 한국 군대에는, 5시까지, 일을 하거든요. 그래서, 그때부터, 제가 공부를 했죠. 공부를 열심히 하고, 지금, 이제 그때, 제가, 그 친구한테 다시 연락을 했어요. 음. 음. 나, karena itu, karena dia, saking bener-bener sukanya ya, dia selama 2 tahun itu, apa, masuk di Wamil, sambil Wamil, dia belajar bahasa Indonesia. 나, terus dia belajar bahasa Indonesia, akhirnya, dia udah pintar bahasa Indonesia, udah, udah bisa nih, sekarang nih, sedikit-sedikit, dia, dia kontek lagi, 그 cewe itu, sekarang. saat ini, dia kontek lagi, dia kontek lagi, wow, love story yang luar biasa ya. 다시요. 그 당시 때, 인도네시아에서 가장 유명한 노래가, hati-hati di jalan. 음. 그래서, 이거 있잖아요, kita akan bersama. 그거를 제가, 불러줬어요. 오케이. 근데, ada yang, sad story. 그 친구가, 프랑스 갔어요. dia pergi ke 프랑스. 미�ist dedi게 어려워 weta USB. Então, udah bisa, udah bisa, udah kontak lagi sama orangnya tersebut. Tapi sayangnya, si ceweknya malah pergi ke France. atau ke Perancis. Akhirnya, sekarang nih, nggak apa, jarang kontak nih, gitu kan tapi dia bisa bisa tenang masih ada kesempatan buat kalian ya berarti menarik kan enggak kromo cikm kaji yola kajiannya krom cikm un cega ocapi prangasenika ya kan dia kan juga ada kehidupan dianya jadi betul-betul ya jangan ganggu lagi tidak bercet lagi katanya dia jadinya sedih banget ya tapi dari itu love story yang luar biasa yang kita nih kalau suka sama sesuatu itu sampai dia berarti kalau suka sama sesuatu dikejar ya sampai belajar bahasa Indonesia coba bayangin ya kalian juga nih kalau kalian suka sama apa-apa jangan lupa harus belajar bahasa Korea oke pokoknya ya harus bisa jadi teman-teman dia aja bisa nih dia membuktikan ya yangnya membuktikan bahwa apa ya bahasa itu tidak jadi masalah buat kalian Oke sampai dia dua tahun lho belajar demi demi orang tersebut kalau kalian suka sama seseorang ya kan dan harus belajar ya bahasa Korea biar mereka juga mengapa tahu perjuangan kalian nih Oke ada nih jadi makin belajar tuh Oke karena pertanyaan-pertanyaan lagi yuk lupakan opa katanya tar yang baru Oke love is blind ya effort luar biasa tuh katanya ya Oke ada pertanyaan are we update bangaji ya If you say about your father 제일 재밌는 이야기는 저는 그 친구 얘기가 또 재밌는 이야기가 있어요 제가 그 여자친구를 좋아했잖아요 근데 그 친구 아빠랑 저랑 되게 친한 instagram friend에요 follow에요 jadi kata dia 하나도 친하게 친하게 친한 Instagram에 친하게 친한 친한 친구 그런데 제가 좋아하는 친구가 남자친구가 사귀었는데도 그 남자친구를 그impun Neitheradore 친구가 그 친구는 itu punya pacar cowok tapi apanya itu cerita ke dia bahwa dia apa dia nggak suka sama pacarnya ini gitu kata-kata bapaknya 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 di Instagram nih kata bapaknya dia ngobrol sama dia karena dia dekat nih karena Hiongnya dekat nih sama si bapaknya ini disabaknya bila apa kamu mau apa nih kahin sama nikahin anaknya gitu kata dia kata debernya gerai kanaknya mg taunisuka atau enggak itu mulaom throughout to istok sekarang bongгор我想ernya pointed everybody bo бар lacatter habang bong 거 ball my Hai dia pernah ke Bali tapi belum Tangerang Dia tinggal di Tangerang Dia tinggal di Tangerang Warga Tangerang, hati hati ya Aku Tangerang Oh, katanya dia di Tangerang Saya juga orang Tangerang Oh, oh, 그래요? Ya, ketika Tangerang Mata, 저번에 Tangerang Mata, 저번에 Tangerang Jadi, saya mungkin Saya, ini Indonesia Indonesia Bipa Jika 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 KEN Jika 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 Tidak ada tim Helokation juga yang namanya Firda, pacarnya juga orang Korea. 남자친구가 한국 사람이에요. 누가요? Helokation team. Oh, adihadi ya. Tidak ada tempat yang dikenakan. Kami tempat yang dikenakan oleh Firda dan Firda yang dikenakan? Hmm, tempat yang dikenakan. Kalau mereka ada mic, tempat yang dikenakan? Bicara, boleh ngomong-ngomong? Dan micnya keluarin, Firda boleh ngomong nggak? Karena, Firda ngomong aja, Dia bisa bahasa Indonesia kok, Jadi, Nggak usah khawatir. Firda, ayo. Temen-temen, Ada yang punya kenalan, Atau punya cerita? Silahkan. Nanti, Setelah Firda nih. No, thank you, thank you. liking kan? Tapi, Indonesia, Kalo, Kalo, Kalo itu k Africana. Kalo itu karen? Kalo itu ada perbedaan, Ya? Kalo itu kaki? Apa perbedaannya, Kalo itu kata? Apa sih? Kalo itu kaki? Kalo itu kaki? Kalo itu kaki? Kalo itu kaki-kaki. saya tidak tahu apa yang ada di Indonesia? Tapi saya belum tahu Anda tahu bahwa orang yang lain, orang Korea yang lain juga dapat lalas Gitu Indonesia orang yang lain menghubungi itu apa yang harus menurutmu? harusnya? Tidak, tidak Ini pertanyaan nih, pertanyaan nih Orang Indonesia kan suka kontak Kontak nih, suka kontak Apa, setiap hari ya kan Kita gak, satu menit gak bales aja itu Udah dikontakin, ping, 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 gitu kan ya Nah itu Katok-katok Katok-katok gitu kan, kalau dikontak itu katok-katok Orang Indonesia tuh sukanya begitu tuh Pokoknya Pokoknya gitu, nah Bagaimana menurut kalian, apakah kita harus kontak setiap hari Atau kalau, oh Jarang-jarang atau gimana, menurut kalian Tadi dia nanya tuh begitu Tolong komen Tolong komen tuh, tolong komen di bawah tuh Jadi, menurut kalian gimana Dia mau belajar nih sama kalian nih Sebagai warga Sebagai warga Indonesia gitu Kalau cewek itu Setiap saat gak bisa, kalau gak ada kabar Oh Aduh Mas Siri Terima kasih cintaku gak bisa Sebagai warga Sebagai warga ke dalamnya beiracime naik metro jenis saham dimana so hingga indonesiae semua bali kondena anion bantung yang cukup santai dia suka tempat yang santai dia suka tempat yang nyantai katanya jadi dia suka tempat yang crowded ya jadi kalau nanti ada kesempatan saya juga mau mau tinggal di indonesia mau coba karena aku pun juga berbahasa bahasa indonesia sedikit pun nanti nikah sama orang indonesia aja oke ada pertanyaan lagi kayaknya aku harus punya pacar orang korea yang gak suka kontak tiap hari oh ya hiong 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 o hiong 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 bersama begitu banyak yang sama latarmu dan latarku ku kira takkan ada kendala Ku kira ini kan mudah Kau aku jadi kita Yeay Oke Hanado Hanado Tarango Hanado 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 Terakhir ya Ini terakhir Lagu terakhir Teman-teman on cam dong Biar seru Teman-teman on cam dong Biar rame nih Kita bakal buat story Sambil nyanyi Yuk on cam Semuanya on cam Yuk on cam On cam dulu dong Yang dengerin dari tadi On cam dulu Yuk ditunggu Satu menit ya Teman-teman Yuk on cam dulu Sambil nanti nyanyi Biar kita bikin story nih Biar rame Oke Tadi kalian juga bisa bikin story nih Ayo Kapan lagi guys Kapan lagi On cam dulu Ayo Grace udah on cam nih Shiva Ardila Ira Yuk semuanya Gita Ika Nuril Anissa Oke semuanya Salma Bulan Yuk Stefani Nova Maya Fuji Yuk Melody Rizka Aulia Semuanya on cam Gapapa 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 Kalau belum siap Gapapa 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 fahren Gapapa aku sih yes nah neom ke indonesian adalah indonesian ideal Mollah ya indonesian itu ke tewe indonesian nore tewe ah kok bisa 한번 kamu ah ya nanti suruh datang aja ke indonesian Idol ya biar biar siapa tahu luluskan orang udah pinter banget di bahasa Indonesia nya ya oke siapkan A Kam masukan Nang dut Nang dut Nang dut Nang dut Terima kasih telah menonton! 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 terkait adapun promosi ataupun lainnya? Boleh sebentar aja. Mungkin teman-teman yang udah ikut, ini mungkin kata-kata dari buat KLCC ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Dan sebagai penutup juga KLCC pertama nih, Korean Language Camp pertama dari Helocation. Tenang aja, kita bakal ada-adain lagi KLCC selanjutnya. Jadi nggak usah khawatir. Dan teman-teman yang mau belajar lebih dalam di Helocation, bisa banget. Nanti kontak langsung sama tim Helocation. Nanti ada, tenang aja, bayarannya murah banget kok. Jadi nggak usah khawatir. Yang private kita bakal siapin. Terus untuk KLCC bareng-bareng semuanya bakal ada juga lagi. Di lain kesempatan kita bakal pikirin. Jadi tetap follow up terus Helocation. Jangan sampai ketinggalan gitu kan. Nanti nggak hanya, mungkin nggak hanya bahasa Korea. Nanti mungkin mentoring yang mau bahasa, yang mau kuliah di Korea. Terus juga mungkin nanti IELTS atau TOEFL kita bakal adain juga ke depannya. Jadi tetap pantau terus Helocation. Kita bakal buat kalian semua, kita berusaha untuk bantu kalian di sini. Supaya pendidikan Indonesia bakal lebih maju ke depannya. Oke, itu aja. Oke, terima kasih banyak, Kak Delna. Oke, mungkin sebelum kita menyelesaikan hari ini, mungkin teman-teman panitia bisa, teman admin, boleh di-share untuk link presensinya untuk nantinya sertifikat untuk acara khusus hari ini. Boleh banget. Oke, teman-teman bisa nanti diisi ya untuk link presensinya. Dan juga nanti bakal di-share juga di grup KLCC. Oke. Oke, nah sekian. Untuk acara hari ini, kita sampai di sini dulu. Tunggu lagi teman-teman acara-acara yang lainnya. Announce terkait apapun acara itu, mau dari nanti kita ada webinar seperti ini lagi, ataupun nanti ada webinar-webinar dengan topik-topik yang menatek dan beragam nantinya. Jadi teman-teman tetap pantengin juga Instagram dari Helocation. Dan untuk menutup hari ini, aku sebagai MC ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Delna sebagai moderator, Opa Host Sucsion sebagai pembicara hari ini, dan juga teman-teman di sini yang sudah memeluangkan waktunya untuk berinteraksi dan seru-seruan sama kita malam hari ini. Sekian, malam ini aku harap teman-teman dalam keadaan sehat dan bisa melanjutkan aktivitas setelah ini. Sekian, selamat malam teman-teman semua, boleh live room ya. Selamat malam. Selamat malam. Halo ya, saya. Aku off ya. Ini di off semua nggak apa-apa, gimana? kalian ada off aja ya semuanya oke oke